Intro Teman-teman, mulai besok sudah ada larangan untuk mudik. Dari larangan untuk mudik, saya ingin sampaikan hari ini ada sekitar 13.430-an yang terkonfirmasi mudik hari ini apakah lewat laut, dari laut terkonfirmasi 771 yang lewat kereta dan terkonfirmasi 1004 kemudian ada yang lewat kendaraan roda 4 khususnya bis akak dan lewat pesawat. Nah pada posisi kemungkinan mereka yang sudah sampai di kampung halaman masing-masing bahwa hari ini ada 86,3% dari total desa dan keluarga yang sudah menyiapkan ruang observasi yang sudah terpakai hari ini ada 406 dan yang sekarang ini sedang dikarantina ada 2.521. Seandainya kemudian ada yang melakukan mudik hari ini maka posisinya tetap mereka akan menjalani pemeriksaan berlapis dan untuk bisa melakukan berbagai langkah-langkah perlindungan kepada mereka tentu masing-masing desa dan kelurahan diharapkan bisa melakukan pengawasan kepada mereka supaya selama di dalam observasi mereka akan tetap tinggal di area observasi. Saya ingin menyampaikan kaitan dengan radar Bansos Nah radar Bansos ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa saja yang ada di Jawa Timur tetapi bukan KTP Jawa Timur Para perantau yang berdampak COVID-19 mereka berada di Jawa Timur maka kita minta mereka untuk mengunjungi platform radar Bansos sekaligus bagi mereka yang terdampak di Jabodetabek Catatan kami ada sekitar 260.000 warga Jawa Timur yang ada di Jabodetabek Koordinasi tadi bersama para gubernur baik Jawa, Lampung maupun Bali sama-sama kita mengkoordinasikan apakah kaitan dengan arus mudik yang dari Lampung arus mudik yang dari Bali dan arus mudik yang dari Jabodetabek sama-sama kalau di pusat berlagi dengan korlantas dan kalau di Jawa Timur dengan dirilantas Insya Allah mulai nanti jam 00 pintu-pintu penyekat di 9 titik di Jawa Timur akan makin disolidkan titik-titik yang saya sebut 9 itu ada yang di Banyuwangi, Ketapang kemudian ada yang di Bojonegoro kemudian dari Melora ada yang di Tuban kemudian yang dari Rembang ada yang di Ngawi Ngawi 2 titik ada yang dari Magetan kemudian ada yang dari Ponorogo Ponorogo ini yang berasal dari Wonogiri begitu juga kepatitan yang dari Wonogiri ada 9 titik yang dalam koordinasi akan makin disolidkan bagaimana memberikan ruang bagi mereka yang sudah sampai di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Timur, Bali ini tetap semua dalam koordinasi pemeriksaan berlapis yang makin ketat lalu saudara kita di Jabodetabek kalau mereka belum tersisir oleh bantuan Kementerian Sosial kita juga meminta mereka untuk bisa mengunjungi platform Radar Bansos ini cara yang memungkinkan kita bisa mengupdate data dari mereka yang terdampak COVID apakah warga non Jawa Timur yang berada di Jawa Timur ataukah warga Jawa Timur yang berada di Jabodetabek Jawa Timur 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton